hai 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 yo halo cuy jumpa lagi ya bersama saya Master Junior gaming di game Naruto X Boruto Ninja Voltaic Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau memberikan ya memberikan tutorial cara mendapatkan Ninja tools teman-temannya khususnya buat pemula di game Naruto X Boruto Ninja Voltaic Oke sebelum itu kita jelasin dulu temen-temen yang saya jelasin dulu ya Ninja tools itu apa Bang betul kan Oke teman-teman untuk yang pemula yang nggak tahu Ninja tools itu apa jadi teman-teman Ninja tools itu adalah alat Ninja gitu kan atau bisa dibilang equipment teman-teman ya jadi di game ini itu namanya tools teman-teman ya karena kemarin ada teman yang request teman-teman ya mungkin ada juga untuk player baru teman-temannya yang nggak paham nggak tahu tempat nyari ninja toolsnya dimana gitu kan jadi pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial cara mendapatkan Ninja tools itu Oke teman-teman lebih simpelnya Ninja tools itu seperti ini teman-temannya kita masuk ke Shinobi kita masuk ke Shinobiles nah ini sebagai contoh teman-temannya di sini saya ada Sasuke Uchiha the final showdown di sini kita detail nah seperti ini teman-temannya ya seperti yang dibawah ini nah ini jadi teman-teman ini itu namanya Ninja tools teman-temannya atau biasa disebut tools teman-temannya jadi ini alat perlengkapan untuk Shinobinya supaya power attack HPnya ningkat teman-temannya jadi ini sangat berguna teman-temannya jadi Bang cara dapetinnya gimana Bang untuk terus seperti itu bang betul kan Oke kita contohin untuk yang pemula banget punya simpel-simpel aja ya jadi teman-teman di game ini tuh awal-awal itu untuk terus yang bisa kalian dapetin itu yaitu tools roundup teman-temannya jadi contoh tools roundup itu kayak mana Bang nih saya contohin teman-temannya kita masuk ke Ninja tool Oke di sini teman-teman ah jadi contoh tools roundup tuh kayak gini teman-temannya kayak gini nah ini jadi teman-teman ya yang ini tuh ini semuanya pokoknya ini tuh tools roundup teman-temannya ya jadi plus roundup ini tuh bisa teman-temannya dapetin dari mainin misi roundup temen-temannya roundup mission contoh nih teman-teman di sini kan lagi ada roundup mission nya si ini teman-temannya si jubitu ya Nah si jubitu ya terus kalian ke misi gitu kan kalian lihat di roundup misinya tuh ada siapa mana ada si jubitu teman-temannya jadikan kalau jubitu udah otomatis ada terus roundup jubitu gitu kan nah gini teman-temannya jadi teman-teman biasanya itu game ini tuh setiap ada karakter roundup itu pasti ada tools roundup nya teman-temannya jadi cara dapetin koin buat belinya teman-teman tuh itu harus main teman-temannya di sini tuh kalian harus no lab teman-teman harus main berkali-kali di stek 4 ya untuk ngumpulin poinnya nanti poinnya teman-teman bisa tukar menjadi tulus teman-teman nah ini kebetulan di sini saya sudah beli semua tersnya teman-teman ini plus roundup nya si jubitu jubitu teman-teman dan iya biasanya juga setiap ada saham itu ini game tuh pen awal-awal kan kalau belum ada hero sahamnya kan yang ada cuman terusnya si jubitu teman-teman jadi kemarin tuh hero sahamnya itu si ini ya si hasi Rama sama Madara ya jadi otomatis yang ditambahin di roundup top ini itu situsnya si hasi Rama dan Madara teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman cara dapetin tersnya untuk langkah setanjutnya tuh temen-temen bisa nah ini juga temen-temen untuk pemula ini bisa beli aja ini juga terus temen-temen nah dan lihat teman-teman untuk langkah selanjutnya itu temen-temen bisa cari tools di misi teknis yang teman-teman ya disini kalian masuk ke misi aja terus kalian masuk ke reguler Oke disini ada yang namanya teknis yang temen-temen ya nah disini ini temen-temen tinggal buka aja misinya ya di sini misinya attack mission ya temen-temen buka terus teman-teman bisa pencet yang namanya tim battling teman-teman nah nah biasanya untuk pemula disini bisa dapat terus teman-teman ya kalau hoki ya jadi teman-teman di sini bisa dapat terus suriken temen-temen temen-temen ya ada yang terus jaket kayak gini ya ini untuk HP depth sama resist temen-temen ya nah yang untuk terus attack nya tuh berisi power biasanya sama critical sama tech ya jadi disini temen-temen bisa mainin misi tim battle ini temen-temen ya buat nyari terusnya ya nanti kalau ketemu folder satu sama foto dua itu biasanya isinya ini terus temen-temen ya oke temen-temen untuk langkah selanjutnya temen-temen bisa nyari toolsnya di biasanya diisi ya biasanya tuh di event temen-temen ya jadi nanti ini game itu ngadain event temen-temen ya jadi temen-temen tuh bisa dapetin tools ya dari event ya terus dimana ya biasanya biasanya sih dari event temen-temen disini juga temen-temen bisa dapetin tools ya tapi harus beli pakai SB temen-temen mana event tools yang kemarin temen-temen udah hilang enggak biasanya ada di sini ya kayaknya udah hilang ya Oh udah hilang temen-temen biasanya ada di sini ya ada di sini ada di sini sop untuk tools yang ini temen-temen entar kita lihat ya kalau nggak salah ya untuk tools yang mana-mana antar kita lihat dulu eh mana-mana yang suriken itu ya yang suriken oke kita cari loh teman-teman sabar-sabar nah yang ini biasanya ini ada temen-temen yang jadi temen-temen bisa beli disitu pakai 250 USB harganya ya karena di akun enggak udah nggak ada teman-teman dan mungkin eventnya udah hilang kali ya dan ya temen-temen biasanya tuh bisa dapet toolsnya dari misi AOM temen-temen ya all out mission nah disini disini tuh biasanya bisa dapet tools bisa dapet ininya ya bahannya ya bahannya buat bikin plus temen-temen ini jadi kalau temen-temen bisa nyampe grade SS di fnlm ini nanti temen-temen bisa bikin plus ya jadi cara bikinnya gimana Bang misalnya kan bisa temen-temen tuh nyampe grade SS lah misalnya kan itu kan dapat 20 peti terus ini temen-temen ya jadi temen-temen tinggal masuk ke home terus ninja tool terus temen-temen tinggal pencet yang ini temen-temen temen-temen ninja tool produksi on ini ya oke di sini nah disini temen-temen disini tuh bisa temen-temen buat ya terusnya ya biasanya terusnya kayak gini temen-temen ya yang tutus AOM nya ya biasanya kayak gini temen-temen jadi kalau temen-temen bingung nanti kalau ada materialnya temen-temen tinggal pencet-pencet aja mana yang ada material item yang didapet dari fnlm itu ya Nah contoh nih seperti ini kemarin kan saya dapat temen-temen ya Nah kayak gini temen-temen dan juga biasanya tuh temen-temen bisa dapat dari event temen-temen ya Apple khusus Shinobi contoh kayak plus kayak gini ya jadi tunggu aja aja temen-temen kalau ada eventnya untuk pemula biasanya tuh temen-temen nanti dikasih gitu kan even buat ngepustusnya ya atau enggak di anniversary itu temen-temen jadi perseritu paling biasanya ya banyaknya di anniversary ya gua bikin full situ temen-temen tadi nanti kalau temen-temen bingung gitu kan mau nyari tool scan tuh jadi gini temen-temen kita masuk ke sinobi dulu disini adanya namanya tools resist temen-temen ya terus resist tuh contoh kayak nah kayak gini temen-temen jadi ini namanya tools resist temen-temen ya ini biasanya ada di event anniversary temen-temen jadi nanti kalau eventnya ada temen-temen bisa ngepust ya Oke teman-teman mungkin segitu aja ya untuk penjelasan cara mendapatkan atau tempat mendapatkan ninja toolsnya ya teman-teman tinggal nunggu aja event yang diberikan sama bandai ya biasanya ada itu eventnya khusus untuk nyari tool saya biasanya ya tapi sekarang udah lama enggak ada temen-temen disini juga di suppression mission ini juga ada biasanya temen-temen ya tadi contoh toolsnya kayak gini terdapat kayak yang dipakai ini nah kayak ini temen-temen namanya terus akatsuki temen-temen ya temen-temen tuh ntar bisa dapat ya dari situ temen-temen ya dari event suppression mission itu ya sama yang kemarin tuh yang ini kalau nggak salah temen-temen ya sama ini temen-temen ini juga kemarin dapatnya dari suppression mission yang untuk HP ini ya kalau untuk tools yang seperti ini temen-temen tuh kalian tuh butuh top-up temen-temen temen-temen aja jadi caranya tuh temen-temen tuh tinggal masuk aja di sini ya ada yang namanya mission pass temen-temen ya yang ini nah disini temen-temen disini temen-temen juga bisa dapat plus ya kalau temen-temen ada duit lebih gitu kan apalagi buat yang Sultan Sultan ya pastinya beli ya jadi kalau temen-temen bingung nyari tools yang kayak gini tuh gimana Bang gitu kan jadi dapatnya disini temen-temen ya dari dari mission passing temen-temen ya jadi bisa dibilang premium pas lagi itu kan jadi ini namanya tools prempas temen-temen jadi temen-temen tuh bisa dapat dari sini temen-temen temen-temen ada juga untuk terus perinya temen-temen ya kalau temen-temen rajin main nanti dapatnya yang ini temen nah kayak gini ya biasanya ini dikasih gratis ya jadi yang atas-atas ini gratis temen-temen ya yang bawah ini baru bayar Oke teman-teman mungkin untuk penjelasan cara dapetin toolsnya dari sini aja ya temen-temen ya setahu saya Oh ini juga temen-temen bentar-bentar ada lagi ada namanya ntar kita masuk ke nah disini teman-teman di shinobi selection exam ini nah disini teman-teman bisa dapat terus juga ya jadi tiap reset sesannya ntar teman-teman dikasih material buat bikin terusnya ya jadi temen-temen kalau mau main mainin aja semisalkan temen-temen butuh gitu kan pusnya ya oke teman-teman mungkin untuk cara dapetin pusnya dari situ aja temen-temen setahu saya ya ya kayaknya dari situ temen-temen karena disini udah nggak ada sih nggak ada Oke teman-teman mungkin tempat cara kita dapetin pusnya dari sini aja temen-temen ya jadi nanti temen-temen kalau ada event yang ada terus teman-teman mainin aja gitu kan supaya teman-teman bisa bikin pusnya gitu kan Oke teman-teman mungkin untuk video sampai sini aja mohon maaf ya jika ada salah-salah kata semoga dimengerti ya khususnya ini buat player baru teman-teman ya Oke teman-teman mungkin videonya sampai sini dulu ya sampai ketemu di next konten selanjutnya ya bye 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 sub indo by broth3rmax